Intro Konsep ini terkenal dengan konsep fair price yang sekarang justru kebangkitannya ada di Eropa Teman-teman semuanya, jika kita tidak ingin ditekan oleh orang lain Intro Di tahun 2000-an pada saat saya masih menjalankan usaha industrial supply saat itu saya masih aktif menjadi salesman juga merangkap sebagai direktur tentunya kami men-supply spare parts di perusahaan-perusahaan offshore service atau pembangunan lepas pantai ada satu klien saya yang sangat unik beliau bernama Haji Bill Albert apa sih uniknya? orangnya gualaknya luar biasa suatu saat saya membuat suatu kesalahan yang beruntun salah memberikan harga pada dasarnya bukan kesalahan saya kesalahan dari supplier saya yang ada di Singapura tapi toh saya tidak bisa menyalahkan mereka sepihak ataupun saya meminta mereka untuk minta maaf kepada klien saya tidak bisa akhirnya ujung-ujungnya saya harus meminta maaf dan saya mengontak Pak Bill Albert untuk meminta maaf untuk kedua kalinya beliau langsung mengarah dengan kenceng maaf maaf terus kerja gak becus beliau bilang seperti itu wah saya kaget juga tuh sudah saya tahan-tahan saya memang emosional tapi dalam urusan kerjaan insya Allah saya profesional karena sudah terbiasa dilatih di Astra sebelumnya nah saya beneran saya minta maaf ke beliau ya sudah saya mengatakan Pak yang kali ini biarkan saja Pak salah harga maksudnya Pak saya memberikan harga itu kemurahan harusnya harganya sekian saya memberikan harga sekian dan saya rugi kondisinya tapi saya katakan sudah Pak saya tanggung saja kesalahan itu saya tanggung kemudian hari pelaruh tetap kita memintain hubungan dengan beliau prinsip dasarnya sederhana saja saya teringat oleh perkataan guru saya jika kamu punya suatu kesalahan kesalahan itu seperti kayak baju yang berlubang tidak mungkin kamu menambal baju tersebut yang berlubang dengan tambalan yang lebih kecil daripada lubang itu atau sama dengan lubang itu tidak mungkin pasti tambalannya harus lebih besar artinya apa? kalau menutup suatu kesalahan itu haruslah dengan melakukan perbuatan baik melebihi kesalahan-kesalahan itu nah itu yang saya lakukan sederhana saja saya dengan waktu dan kejadian menambal kesalahan-kesalahan saya hingga suatu saat hubungan kita menjadi lebih baik dan beliau menelpon saya di suatu waktu yang sangat mengagetkan beliau bilang seperti ini Jai siap Pak itu tadi quotationmu yang masuk hari ini ada beberapa itu semuanya kamu naikin 20% wah saya kaget loh berapa nih terus saya tanya Pak sebentar sebentar saya belum paham maksudnya Pak tadi kamu masukin ada beberapa quotation itu saya ingat saya itu waktu itu hampir sepuluhannya quotation itu adalah penawaran penawaran harga kemudian dia bilang lagi itu yang tadi kamu masukkan hari ini semua naikkan 20% terus saya tanya lagi Pak maaf Pak ini saya itu belum paham yang di Bapak masuk itu naikkan kenapa Pak aku suruh naikkan ya kamu naikkan Pak menurut saya sudah cukup harganya Pak saya bilang begitu apakah maaf nih Pak saya takut nanti saya salah paham apakah ada hidden message yang saya tidak pahami Pak kamu jangan kurang ajar ya aku ini haji jangan kamu pikir aku yang aneh-aneh wah saya takut jadi yang saya maksud tadi saya menanyakan apakah duit ini nanti itu dipakai untuk beliau atau bagaimana cuman saya tidak berani menanyakan jadi makanya saya dengan bahasa yang implisit saya menanyakan adakah hidden message malah saya dimakin-makin dimarahin beliau kalau beliau ini adalah haji wah terus akhirnya saya bilang Pak maaf Pak saya mohon maaf Pak kalau saya menyinggung Bapak saya beneran saya belum paham Pak terus kemudian beliau mengatakan seperti gini nih C oke gini aku perhatikan kamu kok seperti apa aku juga perhatikan supplier yang lain seperti apa aku perhatikan kamu ini gak pernah mukul harga hargamu stabil aku ngerti marginmu berapa supplier-supplier lain biasanya saat awal mereka ngasih murah terus begitu aku lengah dipukul sama mereka kamu gak pernah ngelakuin itu dan saat ini aku mau bales kebaikanmu itu kamu naikkan semua 20% yang hari ini aku kasih bonus kamu wow saya kaget terus terang kok ada orang macam kayak gini galak-galak tapi baik banget beliau ini terus saya saya gak bisa ngomong apa-apa saya bilang baik Pak terima kasih banyak Pak atas kebaikan Pak saya cuma ngomong seperti itu selesai dan dia gak basah-basih itu gak minta dipuji gak apa-apa enggak selesai kejadian itu berjalan dengan seperti biasa tapi tentu aja tidak ada bonus setiap saat ya teman-teman nah hingga suatu saat beliau menelpon saya pada saat bulan romantun eh C kamu sering cerita itu yang ada buka puasa di Singapura kan yang itu loh yang makannya barengan gitu C yang dimaksud beliau ini talaman mungkin dulu istilah talaman belum ada ya nah jadi yang makan barengan itu C eh kita ke Singapura makan di masjid yuk C buka puasa disana barengan kita berdua yuk oh siapa bikin ini ya oh siapa saya seneng banget gitu kan nah jadi karena hubungan kita baik ya sudah saya dengan senang hati kan diajak beliau nah kemudian saya urus semuanya tiket ferrynya kita pergi ke Singapura sesampai di Singapura kami berbuka puasa di masjid salah satu masjid saya gak ingin namanya apa makan bersama talaman ya sederhana tapi cukup lumayan enak lah kalau di Singapura makan talamannya nah setelah selesai dari situ saya ajak beliau ke satu tempat Pak Bapak udah pernah makan roti prata belum Pak oh ya tau-tau roti prata nah di Singapura nih Pak ada roti prata yang paling enak saya katakan begitu saya ajak beliau ke roti prata di Jalan Kayu yang sangat ternama roti prata itu roti India dengan kari baik kari kambing ataupun kari ayam wah sudah kita makan disitu ngobrol-ngobrol bincang-bincang setelah itu karena sudah kemalaman kita gak bisa pulang saya bilang Pak izin Pak kita ngendap semalam Pak ya disini saya orderkan Bapak hotel bersama saya boleh oh boleh Cik tapi gini Cik cari hotel yang biasa aja kita gak perlu yang mewah-mewah hotelnya terus satu kamar berdua aja kita order yang twin bag biar kita bisa ngobrol itu yang beliau katakan wah saya kaget saya saya mau order hotel yang agak sedikit pantas lah buat beliau karena beliau tamu saya kan tapi beliau gak mau dia bilang udah akhirnya kita nginep di hotel 81 kalau teman-teman tahu hotel 81 itu hotel yang ya terkenal murah lah gak dibilang mahal-mahal banget mungkin sekitar 50-an dolar lah pada saat itu nah kemudian kita tinggal di kamar berdua yang biasanya kamar-kamar ini hanya kamar saja hotel budget lah begitu teman-teman yang tidak ada breakfastnya karena juga kalau ada breakfastnya biasanya disana kan haram malam hari itu kita berdua nginep di satu kamar bersama sholat berjamaah beliau mengimami sholat saya kemudian kita berbicara tentang agama lebih tepatnya beliau menceramai saya semalaman tentang agama saya dengarkan dengan senang hati nasihat dari orang yang saya kagumi sosok yang menurut saya jauh dari keserakahan nah hingga esoknya beliau pulang dan itulah kenangan saya yang buat saya termanis bersama Pak Bilar Albert tanggal 17 Juni kemarin Pak Bilalbert meninggal dunia sakit dan ditambah dengan covid mudah-mudahan beliau termasuk golongan yang syahid dan Husnul Khotimah saya belajar sesuatu dari Pak Bilalbert ini tentang keadilan dalam masalah harga dalam posisi beliau sebagai seorang purchaser atau pembeli beliau bisa saja membanding-bandingkan harga satu dengan yang lain dan kemudian menekan harga yang termurah sekalipun tapi beliau tidak seperti itu beliau justru memberikan fair price konsep fair price yang saya dapatkan ini justru malah dari beliau memberikan harga yang pantas yang wajar bahkan menawar di atas tidak menawar di bawah kalau memang supplier tersebut pantas dinaikkan nah konsep ini sebetulnya teman-teman ini adalah konsep anti kapitalis kalau sering kita dengar dengan bahasa kapitalis adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya ini tidak terjadi pada beliau dan itulah yang saya contek juga saya contoh dari telah dan beliau tidak selalu saya menawar harga kalau memang harga itu sudah pantas ya saya terima secara langsung kalau harga itu kemurahan saya minta dinaikkan lagi itu juga yang saya lakukan nah konsep ini terkenal dengan konsep fair price yang sekarang justru kebangkitannya ada di Eropa teman-teman semuanya jika kita tidak ingin ditekan oleh orang lain atau pembeli kita kita juga belajar untuk tidak menekan kepada supplier-supplier kita semoga ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi diri kita terima kasih Terima kasih telah menonton